Halo teman-teman selamat datang dan salam satu hobi nah disini ada ikip Phoenix teman-teman dari Ban presto dan Bandai ini adalah lini dari sain Cosmo Memoier teman-teman jadi ini ikip Phoenix dengan gambarnya dan ada logo Cosmo nya Phoenix teman-teman ini adalah dus bagian depannya dan ini adalah sisi-sisinya teman-teman ada tulisan Phoenix Iki dan di satu sisinya juga sama ada Phoenix Iki dan ini adalah belakangnya teman-teman sudah SNI juga dan inilah dia teman-teman ikip Phoenix dari Ban presto kita aja kita langsung aja buka dan kita lihat teman-teman seberapa bagusnya ada figur dari Ban presto ini di lini sain Cosmo Memoier Oke teman-teman kita langsung buka selamat menikmati Oke kita langsung buka saja teman-teman ikip Phoenix dari Ban presto Oke ini dalamnya seperti ini teman-teman kosong tapi dia dikasih kardus lagi buat menghalang biar figur yang nggak gerak-gerak ini dikasih selotip jadi nggak bakal kepentok-pentok teman-teman kita langsung buka ini dia Iki Phoenix dari Ban presto teman-teman kita lihat disini ada tiga pasisi teman-teman ternyata tangan stand best dan badan oke kita langsung buka dulu semuanya teman-teman ya oke kita pasang tangannya disini teman-teman sip ya kita bisa lihat disini nah ini teman-teman bisa lihat buat detail mukanya mirip atau enggak menurut teman-teman teman-teman Ichi Phoenix ini buat kulitnya terlalu polos ya teman-teman terlalu pudar ya nggak ada gradasi warnanya untuk mata masih oke lah ya masih bagus disini ada detail bajunya sobek teman-teman disini cuman nggak ada efek apa-apa jadi polos aja robek-robek kenapa juga kita nggak tahu ya ini polos bajunya disini di baju sini sekitaran sini ada shading hitam detailnya di shading cuman buat robek-robekkan sini nggak ada teman-teman ini untuk tanahnya ada efek tanahnya kerobek teman-teman ada bekas robekannya itu kakinya juga teman-teman tanah panjangnya nih teman-teman bisa lihat detailnya sayang robek aja cuman nggak ada efek apa-apa di kisaran robek itu temen-temen mungkin kena kawat atau apa ini satu lagi nih teman-teman ini buat teman-teman bisa lihat disini ada efek shadingnya hitam-hitam doang ini sama ini ada bekas robekannya sama di kaki setunya lagi juga nah ini juga ini bagian belakangnya teman-teman polos tidak ada efek apapun dari robekkan dan ada shading hitam di bagian belakang tengah ini teman-teman untuk kulit ini seperti biasa ban festo glossy dan juga ini terlalu pucat menurut gue pribadi temen-temen terlalu putih bagus kalau ada shading sedikit ya agak coklat obat gue pribadi Hai ini di Phoenix temen-temen bisa beli di harga kisaran 200-250 ribu temen-temen jadi bisa cari di grup-grup jual beli di Facebook atau di e-commerce lumayan bagus menurut gua Oke buat pencinta sensei ya jadi ini dia dan ini adalah biasanya temen-temen nah ini biasanya kita coba pasang ya Oh ya kita coba pasang dulu kalau tanpa bias bisa enggak di sini Oh nggak bisa temen-temen jadi harus ada desknya Oke ini teman-teman Icy Phoenix plaincloth dari ban festo temen-temen bisa pertimbangin kalau beli kalau mau beli ini jadi nggak bingung lagi mungkin bisa jadi referensi ini apakah teman-teman mau koleksi atau enggak kebetulan kalau buat serinya si Icy Phoenix ini Icy Seiya Shiryu yang udah keluar temen-temen Hyoga Andromeda belum jadi kurang dua lagi untuk sand bronze nya temen-temen Oke teman-teman terima kasih untuk video terima kasih telah menonton video gua semoga review singkat ini bisa membantu teman-teman buat mempertimbangkan mau beli ini Icy Phoenix sand atau tidak cuman kalau buat gue pribadi buat pencipta sensei ya ini mungkin bisa jadi alternatif buat di lemari teman-teman buat nambah koleksi karena figur PVC sensei itu jarang teman-teman mininya jadi bisa dipertimbangin karena figur-figurnya jarang dan lebih banyak dari SCM teman-teman buat figur setu ini jarang Oke teman-teman terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati